What's up men, gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue mau nge-review kerak mesin dari pemakaian oli samping Ninja Racing Oil high speed ya, ini versinya yang high speed teman-teman high speed just wave deh, oh iya ini gue mau sedikit jelasin dulu ya teman-teman ya bahwa ini oli udah habis udah habis pemakaiannya cuma di motor gue ya cuma 2 kali full tank 2 kali pengisian Rp 50.000 udah, habis itu habis kayak gitu teman-teman ya itu dengan catatan gue tuang di tanky atau gue setting basah 2 kali, jadi 2 kali pengisian bensin Rp 50.000-Rp 50.000 dan dua-duanya settingannya basah yang pertama 10 ml per liter bensin dan yang kedua sekitar 5 6 atau 7 ml per liter bensin teman-teman, jadi dua-dua settingannya basah kayak gitu ya dan bensinnya pertalit nah disini emang ini untuk performance ya dia bukan ngejar bersih atau apa namanya tuh kebersihan ruang bakar gak dia untuk performa kayak gitu oke, kita lihat hasilnya dulu teman-teman untuk businya sendiri dia kayak gini men nah itu kurang jelas ya ini batar disini dah tuh untuk businya sendiri kira-kira kayak gini menurut gue ini udah cukup bersih ya teman-teman ya cukup bersih karena disamping-sampingnya juga gak ada keraknya teman-teman ini pencahayaannya agak susah nah itu dia nah itu tuh ini di ujung topinya juga gak ada sisa-sisa kerak teman-teman kayak gitunya jadi masih lumayan bersih kalau menurut lo gimana teman-teman menurut gue sih masih bisa dibilang wajar lah soalnya kan dia juga isinya cuma 500 ml teman-teman 500 ml jadi kalau memang segini doang ya masih lumayan bersih lah nah ini untuk di head apa namanya head blocknya kayak gini teman-teman tuh tuh bersih apa gak bang menurut gue ya ya lumayan lah lumayan karena begini teman-teman ya oli ini kan isinya dikit ya oli ini isinya dikit cuma 500 ml kemudian sekitar 50 100 ml nya gue masukin di tanki ya kan jadi yang masuk ke pompa oli kurang lebih hanya 400an 400an ml nah dapat seperti ini ya menurut gue cukup cukup inilah ya cukup kotor lah untuk dapat setengah 500 ml dan hasilnya seperti ini menurut gue lumayan boros dan cukup kotor teman-teman ini lengket lengket kayak gitu ya teman-teman ya tuh ini pemakaian 500 ml doang nih mungkin kalau jadi 1 liter 1 liter ya ini bisa lebih hitam lagi nih tapi dia lunak teman-teman dia lunak dia lunak tuh mungkin kalau gue pakenya pertamak bisa lebih bersih lagi teman-teman mungkin ya kayak gitu tuh dia lunak banget tapi tetep aja hitam walaupun lunak tapi dia tetep hitam teman-teman tuh coba coba kita lap ya oh iya teman-teman tadi gue lupa teman-teman ya gue jadi gak mencet pause jadi langsung gue stop dan gue ngomong ternyata pas gue ngomong tuh ini gak nge-record ternyata teman-teman tadi kan gue bilang mau sempet gue lap pake kain ya ini udah gue lap dan ternyata gampang dilap teman-teman ini ada sisa dikit ya dia gampang dilap teman-teman ya artinya dia lunak dan gampang diangkat kotorannya teman-teman jadi kalau misalnya kita mainnya di RPM tinggi terus atau diganti pertamak bensinnya atau dengan oktan yang lebih tinggi gue yakin sih bisa lebih bersih daripada yang awal tadi teman-teman kayak gitu oke gimana pendapat kalian nih sorry banget ya gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya teman-teman thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati